Pemain sepak bola Berubah menjadi futsal Dari anak kecil hingga orang dewasa Memilih futsal sebagai olahraga Atau mengisi waktu luang Selain sehat Kalau sering berlatih olahraga futsal kayak gini Bisa bikin kita lebih percaya diri Dan meningkatkan kemampuan komunikasi fans Anyway Bola futsal ternyata sengaja didesain Berbeda sama bola sepak biasa Ukurannya jauh lebih kecil Dan gak boleh terlalu memantul Saat mengenai permukaan lapangan Soalnya ukuran lapangan futsal Jauh lebih kecil daripada sepak bola Kalau bahan pembuatnya Udah jelas karet fans Karet yang digunakan untuk membuat bola futsal Adalah getah karet alami Yang sudah melalui proses pengolahan Selanjutnya kita ke mesin kalender ya fans Mesin ini mampu membentuk karet olahan Menjadi sangat tipis Oh iya Bubuk ini bukan bedak ya Melainkan kalsium karbonat Yang digunakan agar lembaran karet Gak saling menempel Kita ke proses cutting Atau potong lembaran karet Yang udah dibentuk menyerupai buah belimbing Lanjut ke proses pengisian dakron Yang berfungsi memberikan tekanan lebih berat Jadi daya pantul ketika dimainkan di lapangan Sangat kecil fans Di sini bola yang sudah diisi dakron Akan diberikan tekanan udara Sesuai dengan ukuran yang diatur Dengan mesin bersuhu 100 derajat celcius Bola jadi bisa mengembang dengan sempurna Awas Jangan langsung dipegang ya Karena ini masih sangat panas fans Sekarang gulung bola dengan benang polyester Bahan polyester kuat Kokoh Dan juga lentur fans Makanya cocok banget nih Untuk membalut bagian bola futsal Agar tetap bulat sempurna Oke Bola yang sudah dibalut rapi Tinggal dicelupkan ke dalam lateks Atau getah karet fans Ini berfungsi untuk menyatukan bola dengan benang Agar makin kuat meski terguncang akibat tendangan Lanjut Kita ke proses pembuatan bola bagian luar Ini dia Kulit sintetis Yang dipotong untuk membalut bola bagian dalam futsal Kulit sintetis dipilih Karena lebih murah Dan gak kalah kuat dengan kulit asli Saatnya kita sablon kulit bagian luar bola futsal dulu Sablon adalah teknik mencetak tinta di atas bahan Dengan yang diinginkan Sablon manual Atau tanpa dengan bantuan mesin Masih dipertahankan di pabrik Agar hasilnya lebih bagus dan rapi Lanjut Kita jahit bola futsalnya fans Satukan bagian tadi sampai berbentuk bulat Saatnya Menggabungkan bola bagian dalam Dengan bola bagian luar Masukkan juga plastik kertas ini fans Plastik ini ada fungsinya loh Agar kedua bagian bola Tidak menempel satu sama lain Wow Udah kelihatan tuh bentuk bolanya Kita ke mesin cooling dulu deh Biar makin sempurna Mesin ini adem banget Berbeda dengan mesin vulkanisir yang tadi Hihihi Oh iya Dalam satu bulan pabrik ini bisa menghasilkan 5000 bola futsal Nah Sudah jadi deh bolanya Saatnya Dibungkus Wits Belum selesai fans Masih ada proses QC Atau quality control Kita buktikan dulu nih Bedanya bola futsal Dengan bola sepak Daya pantul bola futsal Lebih sedikit dibandingkan bola sepak Kita cek daya pantul pada mesin ini yuk Kalau daya pantul sudah dilakukan berkali-kali Dan keadaan bola masih dalam sempurna Maka bola futsal lolos QC Dan siap dipasarkan Pabrik bola futsal ini sudah menjual produknya ke seluruh Indonesia Bahkan sampai luar negeri Seperti Singapura dan Malaysia Wuhuu Indonesia mendunia Fems Ngomongin sepak bola nih Wah sepatu juga jadi salah satu hal penting nih Fems Sekelas pemain bintang kayak Mas Ronaldo Sama Mas Messi aja Bisa nendang bola sejauh itu Karena dukungan sepatu yang berkualitas loh Fems Nah Banyaknya sepatu bola yang tersebar Dan dipake pemain bola di Eropa sana Dibuatnya di Indonesia loh Fems Oh my wow Keren Jadi penasaran nih Gimana sih proses bikin sepatu bolanya Tahap paling awal Membuat sepatu adalah Pengecekan bahan Untuk bahan tekstil Sintetis Dan leather Cek menggunakan mesin layering ini Jangan sampai ada goresan Lubang Kelayanan warna Tekstur Dan noda Nah ini nih Tahap potong Wih Mesinnya sudah otomatis nih Bekerja dengan komputerisasi Operator tinggal menentukan pola apa yang akan dibuat Dan Mesinnya bekerja Hehehe Keren Lanjut ke tahap penempelan Bagian sepatu yang sedang kita buat ini Adalah bagian atas Tempelkan setiap pola bahan Sampai terbentuk seperti ini Biar makin kuat Tekan lembaran bagian atas sepatu Dengan mesin press laminating ini Tekan selama 10 detik Dengan suhu 90 derajat celcius Sip deh Disini fans Sangat menjaga kualitas produknya loh Setiap tahapan ini harus melewati pengecekan Bagian atas sepatu sudah jadi Lanjut rakit Menjadi sepatu utuh Tahap rakitan Dimulai dengan menjahit bagian atas sepatu Dengan bagian dalam bawah sepatu Lanjut pasang bagian atas Atau cetakan kaki Mesin akan menekan mengikuti cetakan kaki Hasilnya Sepatu jadi rapi deh Jangan lupa ikat kedua tali sepatunya ya Nah ini yang namanya outsole Atau bagian bawah sepatu Bagian bawah sepatu bola memang berbeda Bentuknya bergerigi Ini agar kuat mencengkram tanah lapangan Sehingga pemain tidak mudah jatuh fans Dan pastinya berlari jadi lebih mudah deh Kasih lem dulu di bagian outsole nya ya Lalu keringkan Tujuannya agar saat disatukan dengan bagian atas Dapat menempel dengan kuat fans Sip deh Tekan untuk menguatkan rekatan lem Baru udah kita packing Dalam sehari pabrik ini bisa membuat 800an pasang sepatu Selain di Indonesia Sepatu bola ini sudah sampai ke Singapura dan Malaysia Oh my wow Indonesia mendunia Masih tentang bola nih fans Bola ubi namanya Bola-bola ubi kopong dengan cita rasa legit ini Termasuk jajanan pinggi jalan Yang populer di Thailand Dan negara-negara Melayu fans Seperti namanya Kudapan ini terbuat dari ubi jalar Yang berwarah kuning Sebenarnya sih bisa aja nih Mau pakai ubi ungu Tapi agak susah Kalau mau diberi warna seperti pelangi Ubi kemudian direbus Hingga teksturnya lembek Dan mudah dihaluskan Oh iya fans Ubi jalan ini menjadi sumber makanan Yang kaya kandungan flavonoid Vitamin Mineral Dan serat Yang penting untuk kesehatan Tinggal aduk deh sampai rata Adonan tepung tapioca ini Saat dimasak teksturnya Bisa lebih keras dan berat Agar lebih menarik Bisa juga fans Ditambahkan pewarna makanan Untuk menghasilkan bola ubi Dengan warna hitam pekat Cukup menggunakan bubuk karkol Atau arah bambu hitam Selain warna hitam Ada juga nih Bola ubi dengan varian rasa Dan warna lainnya Fans Penggorengan ini menentukan Sebutan bola ubi Ada teknik khusus nih yang dilakukan Agar bagian tengah bola ubi ini Berlubang Kalau salah goreng dikit aja Bola ubi gak bisa mengembang Dan gak kopong di dalamnya Jadi bola ubi ini harus digoreng Dengan cara ditekan-tekan seperti ini Dengan begitu Hawa panas ini bisa masuk ke dalamnya Dan menimbulkan rongga udara di dalamnya Gak perlu dikasih tambahan topik fans Bola ubi ini rasanya udah manis Dari ubi jalar Sekarang kita ajak kamu mandi bola fans Wah cocok nih Buat melatih syarf motorik anak Agar lebih aktif Lucu dan kemesin ya Sebenarnya sih Tempat ini awalnya hanya menjual kue aja Tapi sekarang Mau sekalian makan-makan Dan nongkrong cantik sambil foto-foto di tempat ini Bisa banget fans Kalau mau diunggah ke media sosial Wah ini cocok juga nih Wets Jangan ketinggalan dong Kita buat pancake geol Yang jadi andalannya tempat ini Kita buat adonannya dulu ya fans Untuk mengembangkan kue pancake geol ini fans Caranya Dengan mengocok atau mixer putih telur Sampai benar-benar mengembang fans Terus Tambahkan tepung terigu Dan kuning telur yang sudah dicampurkan gula Lanjut ke proses menuangkan adonan Ke atas wajan datar atau teflon Waktu masak di atas teflon ini Berpengaruh pada karakter kuenya loh Idealnya sih kurang lebih 10-15 menit ya Kalau pancake geolnya oke Nantinya dia bakal mengembang selama 5-10 menit Baru kemudian menyusut Nah saat masih mengembang itulah Kita tambahkan topping ya fans Krim cheese dan kacang nugget Yang manis dan legit ini Cocok nih buat topping Tambah irisan buah stroberi ya Biar makin cantik Kita kasih es krim Dan selai stroberi Hmm yummy Pengen buru-buru nyicipin deh Wits jangan lupa Bikin yang rasa coklat juga ya fans Bedanya sih Pakai buah pisang Dan es krim sama selai coklat Oh iya fans Berhubung sifatnya yang mudah menyusut Pancake geol ini harus selalu dibuat Ketika menerima pesanan Jadi bener-bener fresh from the oven gitu deh Eh salah Fresh from the teflon Hahaha Wah cantik-cantik kan Jadi sayang nih makannya Oh iya fans Kalau dalam bahasa Sunda Geol itu artinya goyang Jadi sebenarnya sih Pancake-nya ini bisa bergoyang Kalau ke senggol Saking lembutnya loh Tarik mang Oh iya Tambahan info nih buat kamu nih fans Souffle atau pancake geol ini Rupanya sudah ada sejak awal abad ke-18 di Eropa Tepatnya sih di Perancis Kalau diartikan dari bahasa Perancis Souffle artinya mengembang Ya soalnya definisi mengembang ini Dilihat dari karakter souffle Yang mengembang saat di oven Dan mudah menyusut dalam waktu singkat ketika disajikan Fams ngomongin bola bulat Yang ini bisa bikin perut kenyang Si bulat isi telur pui inilah Yang punya nama Bolancang Singkatan dari Bola-bola daging cincang Wow Dengan balutan bubu pedas Dan potongan kentang Bolancang enaknya nendang fans Bola daging ini terkadang disebut Juga dengan bakso Tapi Bolancang ini Versi kearifan lokal Dari Tatar Sunda Menu rumahan Untuk satapan sehari-hari ini Emang juara banget fans Menyantap Bolancang Gak perlu banyak perlawanan Karena terbuat dari daging cincang Isian telur pui yang ada di dalamnya Melengkapi kandungan protein hewani Sehatnya ada Nikmatnya pasti Kalau mau belajar buat Caranya gampang oh fans Recikan bumbunya ini gak pake ribet Cabai dan bawang udah pasti Gula merah Tomat Dan lengkuas Juga butuh nih fans Siapkan pula Bahan pelengkap yang lainnya Termasuk telur pui fans Kalau daging cincangnya sih Udah banyak yang jual di pasar Jadi gak perlu giling sendiri Walaupun gampang Proses bikin Bolancang ini Tahapnya cukup panjang Irisan bawang merah Dan bawang putih ini Diulek halus Untuk jadi bumbu awalnya Bumbu dasar-sederhana inilah Yang jadi campuran Untuk memperkuat cita rasa Bola daging Kalau mau Bisa ditambah sedikit Bumbu kaldu Oh iya Memasak daging cincang Jadi bentuk bola Bisa ambiar nih Kalau gak ada perkatnya Fungsi dari telur ayam inilah Yang bikin erat Bola-bola daging cincang Kayak hubungan aja ya Hehehe Campuran tepung roti Atau tepung panir Kedalamnya Bisa bikin teksturnya ini Makin istimewa Ada garing-garingnya gitu deh fans Yang bikin spesial Bola-bola daging cincang Dari tanah pasundan ini Karena adanya isian Selain nikmat Telur puyuh Ternyata punya banyak hasil Kayak akan protein Vitamin Mineral Dan asam lemak Omega 3 Semua bisa bikin sehat Bola-bola daging cincang Tanpa isian telur Ini udah pasti ukurannya Jauh lebih kecil Walaupun pake isian telur Baiknya sih Gak usah terlalu besar ukurannya Lapisan daging cincang Yang dipake ini Secukupnya aja fans Asalkan telur puyuh ini Tertutup dengan sempurna Lapisan daging yang terlalu tebal Nanti malah gak mateng Di dalamnya Wah Kalau udah bulat gini nih Jadi kayak bakso ya Kalau mau pengen pelengkap tambahan Kentang rebus Cocok juga nih Jadi pilihan nih fans Kalau mau yang lain Boleh Sip lah Sekarang Waktunya goreng menggoreng Gunakan minyak panas Agak banyak Untuk goreng bolancangnya Gunakan api sedang ya Biar matangnya Dengan merata Fams Lapisan daging pada bolancang Yang terlalu tipis Ini juga gak bagus Ukuran bol yang menyusut Saat digoreng Ini bisa jadi hancur Kalau ketipisan Kalau udah matang Jadi garing gini fans Di luarnya Selain gak pake tepung kanji Dan terigu Pada adonannya Perbedaan bolancang dengan baso Ada pada bumbunya Kalau bolancang Pake bumbu pedas fans Cabai merah Bawang Dan kawan-kawan inilah Yang sebagian dihaluskan Biar bolancangnya jadi enak Dari minyak pedas Menggoreng bolancang Masak bumbu pedasnya Tak karena minyaknya Emang agak banyak Sebagai pengganti kuah Dari penampakannya sih Udah persis nih Kayak bikin sambal goreng Kalau bumbu udah mulai mendidih Masuk bersama bolancang Kali ini sih Fungsinya bukan untuk Mematangkan masakan lagi fans Tinggal nunggu bumbu Beresap dengan sempurna Bolancang udah siap disajikan Selamat makan fans Fans Apa persamaan balon dan dia Kalau balon ada 5 Rupa-rupa warnanya Kalau dia Hanya 1 Rupawan parasnya Caelah Oh iya Talking about balloon Ada balon yang bisa dimakan nih fans Balon yang dipake Memang balon khusus Buat makanan Jadi bukan balon Yang dipabrik tadi ya Namanya juga balon Ya kalau mau makan isinya Balonnya harus dipecahin Perhatikan caranya nih Tusuk bagian bawah balon Dengan tusuk gigi Yang disertakan Di dalam kemasannya Terus Tuang dengan saus karamelnya Yummy banget ya fans Ada rasa macah Coklat Cappuccino Dan vanila Teksturnya padat Tapi lembut banget di mulut Nah kalau tadi Balon buat kemasan puding Ada lagi nih Balon yang semuanya Bisa dimakan Cafe berlokasi di Jalan Cikajang Jakarta Selatan inilah Yang menyajikan balon-balon unik Balonnya cuma pake 3 bahan utama fans Ada gula Sirup Kanji Dan air Oh iya fans Proses pembuatan balon Yang bisa dimakan ini Juga menggunakan gas helium Udah pasti cara dan suhunya Juga harus tepat Kalau kekentalan adonan balon Udah pas Artinya Elastisitas balon Bisa terjaga Dan gampang dibentuk Adonan balon udah jadi Gas helium Juga udah ada Tinggal bikin talinya aja nih Talinya juga bisa dimakan kok Karena dibuat dari Apple Granny Smith Yang warnanya Ijo mentereng Rasa asamnya Pas Kalau dipasangkan dengan Rasa balon yang manis Apple hijau ini memiliki Tekstur yang pas Kalau dibuat menjadi tali Kalau bahan udah siap semua Tinggal silupin selang Kedalam adonan balon Dan isi dengan gas helium Fems Keunikan gas helium Kalau terhirup Bisa merubah suara nih Fems Edible balloon Termasuk ke dalam sajian Omakase Di resto bernuansa Jepang ini Fems Tapi Kalau mau nyoba balonnya aja Juga bisa kok Cukup bayar Sekitar 150 ribu rupiah Per balonnya Kalau pengen suasana beda Mending ikut camping aja Weh ini bukan camping biasa Kapan lagi nih Bisa ngidep di dalam balon Berada di tengah hijaunya Alam pedesaan Tempat ini cocok nih Buat kamu yang pengen Lari sejenak dari penat Dan bisingnya perkotaan Suasana yang tenang Udara yang segar Sejuk serta damai lingkungannya Bisa langsung kamu rasakan Tempat ini gak begitu jauh Dari pusat kota Jogja Cuma 23an kilometer Selamat datang Fems Di Nira Camper Village Lokasinya ada di desa Wukir Sari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, Yogyakarta Nira Camper Village Salah satu penginapan Berkonsep glamping sesungguhnya Unik dan beda banget Di sini kita akan diajak Merasakan sensasi menginap Di dalam sebuah tenda Berbentuk gelembung balon Atau sebutannya bubble tent Mirip seperti iglo Rumah khas orang Eskimo Fems Hihihi Di dalam sini Suasananya layak kamar hotel Masih dapat kita rasakan Kasurnya ampuh Dan nyaman Dengan sirkulasi udara Yang tetap terjaga Adem banget Fems Apalagi panorama rindangnya Pohon di sekitar Bisa terlihat dari dalam Definisi menyatu dengan alam Dengan cara yang berbeda Oh iya Bubble tent ini Fems Bisa menampung maksimal Sampai 4 orang Kalian bisa datang Dengan kawan-kawan Jadi Bisa kemah dengan penuh keakraban Tenang Bubble tent ini Selalu dipasok udara Supaya bisa tetap Terus mengembang Dari kempes Sampai mengembang sempurna Cuma butuh waktu 10 menit aja Selain layaknya Mengidap di hotel Di sini Juga tersedia Alat dan fasilitas Barbecue Buat kalian yang suka Bakar-bakaran Walaupun cuma bakar ikan Dan sate bakso Atau sosis Kenikmatannya Nyaris gak ada Banding Fems Dari penelitian Setidaknya Kita butuh 11 hari Dalam setahun Untuk liburan Kalau punya lebih banyak Waktu dan uang Gak salah kok Liburan lebih sering lagi Oh iya Kalau pake liburan Di Nira Camper Village Di sini ada 3 area bubble tent Yang bisa kamu sewa Ayo Fems Rasakan sendiri yuk Sensasi menginap Di dalam balon Udah ya sengaja Maja nih Saatnya Jorici pamit Undur diri ya Saksikan terus Seragam Indonesia Karena Indonesia Mendunia Happy weekend Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax